Hari ini kita akan belajar kembali ke benar-benar firman Tuhan Sepanjang tahun 2022 ini Dan ini sudah semester terakhir Kita akan menghabiskan sepanjang tahun 2022 ini dengan hidup takut akan Tuhan Sepanjang 2022 saya ngomong terus tentang pikul salib sangkal diri mati daging Saya berdoa, kita benar-benar hidup mati terhadap diri sendiri Karena kalau diri kita ini gak menang terhadap diri sendiri Kita akan bikin trouble di mana-mana Kita akan bikin kekacauan Kita akan bikin masalah Dan kita akan jadi berkat kemana-mana Banyak dari hidup orang Kristen Ngaku rajin ibadah tapi kelakuannya tidak berubah Kita harus ambil komitmen hidup benar di hadapan Tuhan Karena kita ini semakin kenal Tuhan Semakin denger firman Semakin dengerin kotbahnya pendeta yang begitu banyak Harusnya hidupmu berubah Menjadi serupa segambar dengan Tuhan Kenapa kau gak mau berubah? Karena gak mau sangkal diri pikul salib mati daging Masih seneng dengan manusia lamannya Masih seneng dengan egonya Masih seneng dengan hawan napsunya Tidak taunya malah menyeret jauh dari kasih karunia Tuhan Bukan malah jadi berkat Malah jadi batu sandungan Semakin kita kenal Tuhan Semakin kita mencintai Tuhan Semakin kita ngerti kebenaran Semakin kita denger banyak kotbah dan rajin ibadah Harusnya hidup kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan Kalau tidak Nanti kamu dikuasain daging dan segala keinginannya Penuh dengan ego Sebenarnya itu tipu daya seneng Menyeret kita semakin hari semakin jauh dari Tuhan saja Di Roma 8 ayat yang kelima Sebab mereka yang hidup menurut daging Memikirkan hal yang dari daging Orang yang hidup dari daging Pikirannya duniawi memikirkan hal dari daging Mereka yang hidup menurut roh Memikirkan hal-hal yang dari roh Karena keinginan daging adalah maut Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai jaterah Keinginan daging adalah perseturuan terhadap Allah Keinginan daging selalu bertentangan dengan firman Kalau keputusan kita, sikap kita, tindakan kita Kata-kata kita ini tidak selaras dengan firman Itu perbuatan daging Karena perbuatan daging ini tidak takluk terhadap hukum Allah Hal itu karena memang tidak mungkin baginya Daging kita ini harus mengikuti maunya roh Kalau tidak daging yang akan mengontrol dan mengendalikan Mereka yang hidup dalam daging Tidak mungkin berkenan kepada Allah Ngikutin daging Nanti kita bahas detail ya Apa itu keinginan daging Tetapi kamu tidak hidup dalam daging Melainkan dalam roh Jika memang roh ala diam di dalam kamu Tetapi jika orang tidak memiliki roh krisis Ia bukan milik krisis Kalau kita ngaku orang kristen Undang Yesus masuk di dalam hatimu Engkau sudah lahir baru Harusnya engkau hidup di pimpin roh Bukan di pimpin daging Tetapi jika krisis ada di dalam kamu Maka memang tubuh mati terhadap karena dosa Tetapi roh adalah kehidupan Harusnya kita ini Hidup kita ini Semakin hari Semakin ngikutin apa maunya Tuhan Bukan apa mau ke daging kita Kehendak kita Kalau kita ngikutin Keinginan daging kita Ujungnya kita akan Tidak pernah bisa ngerti kehendak Tuhan Hidup oleh roh Kalau kita hidup dalam roh Maka kita gak ngikutin keinginan daging Dikali hati yang 5 enteng ke 16 Maksudku ialah Hiduplah oleh roh Maka kamu tidak akan menurutin keinginan daging Kalau kita ngikutin roh kudus Pimpinan roh kudus Dipimpin dalam kebenaran kita gak ikutin keinginan daging Sebab Keinginan daging Berlawanan dengan keinginan roh Dan keinginan roh Berlawanan dengan keinginan daging Ini dua-duanya gak bisa ketemu Daging dan roh ini gak bisa bertemu Ini perlu disalibkan keinginan daging Harusnya daging kita ngikutin keinginan roh Bukan yang memimpin dan mengontrol Kalau sampai hari ini Keinginan dagingmu yang Ngontrol dan mengendalikan Tandanya engkau gak dipimpin roh kudus Tapi dipimpin oleh dagingmu Lihat nih Arti yang ke 19 Perbuatan daging Telah nyata Orang banyak tanya loh Pak saya gak tau loh Bapak banyak ngomong tentang Pikul salib sangkal diri mati daging Saya gak tau Apa itu Ini dengerin baik-baik nih Perbuatan daging nih Yang perlu kita sangkalin Perlu kita matikan Perbuatan daging telah nyata Yaitu percabulan Kecemaran dan hawa napsu Percabulan Kecemaran Dan hawa napsu Ini ada dalam diri kita nih Percemaran Percabulan dan hawa napsu Ini perlu dimatikan Dalam diri kita nih Kalau tidak Ini akan nyeret kita Hidup dalam dosa Hidup dalam percinahan Hidup dalam percabulan Cemar terus Dikuasain hawa napsu terus Ada orang yang dikuasain hawa napsu Yang gak terkontrol ujungnya Mereka akan hancur Ini Perbuatan daging ini Kalau gak disalibkan Ini akan nyeret kita Jatuh di dalam dosa terus Dan setan punya kuasa Penuh Ketika kita Ngikutin keinginan daging Kita seperti buka celah Untuk setan Menggerogotin Menguasai Mengendalikan diri kita Hidup kita akan Dibawa ke dalam kehancuran Kehancuran demi kehancuran Selama ini Semua kegagalan Semua trouble Semua masalah Semua dosa yang kita lakukan Karena kita ngikutin Keinginan daging Bukan takluk dan tunduk Kepada roh kudus Kalau kita nganggu dipenuhi roh kudus Seharusnya kita hidup kita takluk dan tunduk Kepada firman Semakin kita denger kotbah Semakin kita denger pengajaran Semakin kita hidup dalam kebenaran Hidupmu harusnya semakin benar Hidupmu semakin Kudus Hidupmu semakin mencerminkan Kemuliaan Tuhan Semakin rajin ke gereja Harusnya berubah Tapi hari ini Banyak orang rajin gereja Pelayanan lagi Hidupnya malah kacau Dan berantakan Artinya Engkau tidak mengizinkan roh kudus Memimpinmu Tapi dagingmu yang Ngontrol dan mengendalikan Ujungnya engkau akan hancur Perhatikan Perbuat daging telah nyata Yaitu percabulan Kecemaran Dan hawa nafsu Penyembahan beralah Sihir Perseteruan Perselisian Ini kerjaannya berantem Gegeran Ego Luar biasa ini Hawa nafsunya ini Penyembahan beralah Perseteruan Perselisian Iri hati Amarah Kepentingan diri sendiri Percideran dan roh pemecah Ini kalau tidak salah Saya pernah bahas Ini cari saja kotbahnya di Youtube Kedengkian Kemabukan Pestapora Dan sebagainya Dengerin baik-baik Kalau hidup kita masih dipimpin oleh Keinginan daging Kita menjadi orang yang keras kepala Ego Susah diatur Susah dinasihatin Benarnya sendiri Ngawur hidupnya Tidak tertib Penuh dengan amarah Egonya luar biasa sekali Kerjaannya Gegeran Ini yang suka mabuk Kerjaannya mabuk terus Pestapora Tapi kalau kita ini Nggak mau mengendalikan ini Nggak mau matikan Keinginan daging ini Nggak mau menyalipkan Dan menaruh di pusat Gendak Tuhan Kita akan hancur hidup kita Hidup kita akan dikuasai Oleh hawa nafsu Dan ujungnya akan Hancur dan berantakan Hidupmu Akan babak belur Hidupmu Akan rusak Dan berantakan Beratikan Ayat yang kedua Galatia 5 Ayat yang ke-24 Beratikan Barang siapa menjadi Milik Kristus Yesus Ia telah menyalipkan daging Dengan segala hawa nafsu Dan keinginannya Harusnya setelah kita ini Ngaku jadi orang Kristen Harusnya Kita menyalipkan daging Dengan segala hawa nafsu Dan keinginannya Sekarang coba Kita mau lihat aja masing-masing Sampai hari ini pun Saya harus belajar matikan daging Sampai detik hari ini pun Saya keras dengan diri saya sendiri Semua Kejahatan dalam dari saya Yang nggak benar Tuhan Cabut sampai karakarnya Dan saya harus disiplin Dengan diri saya sendiri Kalau nggak ini daging Akan kontrol Daging akan mengendalikan Kalau kita Nggak bisa mengendalikannya Kita akan diseret pelan-pelan Oleh keinginan kita Dijeratnya Akhirnya kita terperangkap Dan hancur ujungnya Berapa banyak hamba Tuhan Dimulai dengan cinta Kanuang Tama Serakah Motivasinya melenceng Hidupnya kacau Pelayannya berantakan Dan dikuasain setan ujungnya Ini contohnya ada di Alkitab Bileam Gehasi Judas Iskariot Ananias Safira Mereka orang yang Nggak dipimpin roh kudus Sekalipun Ngalami Tuhan Sekalipun Dia pernah kenal Tuhan Hidup melihat Mujizat Hidup Tiap hari Kumpul dengan orang-orang rohani Tapi kalau nggak Pikul salib sangkal Diri matiin daging Hidupmu akan Kacau dan berantakan Kalau engkau Nggak mau nyalipin Keinginan daging Dan hawa napsumu Dengan sekelah keinginannya Kok jadi orang Kristen Yang aneh Ke gereja Tapi kelakuannya Seperti orang dunia Ke gereja Kelakuannya seperti setan Hancur Rusak Bikin kacau Bikin ribut Dan tidak menjadi contoh Suami istri Kerjaannya ribut Berantem Nggak cocok Saling Kata-katain Kata-kata kotor Keluar dari mulut kita Bukti kita Nggak hidup Dipimpin oleh roh kudus Bahkan yang di dalam hatimu Kalau engkau disakitin Dilukain Engkau tiba-tiba Pengen ngutuk dalam hatimu Artinya Engkau dikuasain daging Dan keinginannya Dikuasain di hawa Napsumu yang begitu rupa Kalau tidak Kita ini Akan dikendalikan Oleh keinginan daging Ujungnya kita Nggak akan berkenan Di hadapan Tuhan Karena dunia ini Dunia ini Hari ini Dikuasai oleh roh jahat Dan kalau kita Ngikutin pola pikiran Cara dunia Ujungnya Kita akan ngikutin Keinginan daging Perhatikan di 1 Yohanes 2 Ayat yang ke-16 Sebab Semua yang ada Di dalam dunia Di dalam dunia Kita ini Hari ini tinggal di dunia Harusnya kita tinggal di dunia Pakai pola pikir Kerajaan Allah Pakai gaya hidup Kerajaan Allah Kita tinggal di dunia Gaya hidup kita Gaya hidup Kerajaan Allah Sikap kita Sikap Kerajaan Allah Pola pikir kita Pola pikir Kebenaran firman Tuhan Sebab Semua yang ada Di dalam dunia ini Yaitu Keinginan daging Keinginan daging Di dunia Keinginan mata Dan keangkaan hidup Bukan berasal dari Bapak Melainkan dari dunia Banyak orang Kristen Terjerat Di dalam sini Bisa Rajin ibadah Tapi keinginannya daging Keinginan mata Dan keangkuan hidupnya Begitu Ngontrol Dan mengendalikan Lo kok tau pak Dari perbuatannya Dari sikapnya Dari kelakuannya Tercermin Tercermin orang itu Dipimpin roh kudus Atau dipimpin daging Hari ini Harusnya hidup kita Kita serahkan Sepenuhnya di hadapan Tuhan Kita mau hidup Kita dipimpin oleh roh kudus Supaya semakin hari Hidup kita mencerminkan Kemuliaan Tuhan Dan didapatin Berkenan di hadapan Tuhan Kalau kita masih Ngikutin keinginan daging kita Kita tidak akan Berkenan di hadapan Tuhan Sekalipun kau ada Kotbah Sekalipun kau ada KKR Udah pelayanan Udah ngembalain Tapi kalau hidupmu Dipimpin daging Kau tidak akan Pernah didapatin Berkenan di hadapan Allah Kita mau belajar Matiin kemungkinan daging Step by step Apa yang dimulai Dari apa yang Sering kali kita lakukan Dan menonjol itu Bikin kita berdosa Bikin kita jatuh Bikin hidup kita hancur Bikin hidup kita berantakan Dari kelemahan Yang sering kita lakukan Ada setiap orang Punya kelemahan masing-masing Itu yang harus kamu sangkalin Ada yang mulutnya jahat Ada yang pikirannya jahat Ada yang kelakuannya jahat Ada sikapnya yang bejat Najis dan kotor Itu yang harus disalibkan Setiap orang Beda-beda Dan kita meski Kenali diri kita Begitu rupa Jangan sampai kita Dijerat Jangan sampai kita Dibikin ancur Dibikin ancur Dan jatuh Ujung hidup kita Tidak menggenapi Rencana Tuhan Di muka bumi ini Apapun yang terjadi hari ini Apapun itu Kita Harus taruh hati ini Di hadapan Tuhan Kita mau lihat Diri kita sendiri Sekarang kita mau belajar Melihat diri kita sendiri Melihat diri kita dengan terang-terangan Selama ini kita dibutakan Selalu melihat kelemahan orang lain Dan kekurangan orang lain Sekarang kita mau belajar Melihat kekurangan diri sendiri Kita lihat kekurangan kita Kelemahan kita itu dimana Itu yang akan Mengontrol dan mengendalikan Dan itu menjadi pintu Masuknya setan Untuk menghajar kita Tujuannya kekuatan kita Yang dihabisin Di lenyap Masuknya lewat kelemahan Apapun Yang di dalam diri kita Yang sifatnya Menyeret kita Hidup dalam dunia ini Dalam kedagingan Dan hawa napsu Ada keinginan Daging Keinginan mata Kangkuan hidup Ini Kalau gak Ditaruh di hadapan Tuhan Hidup Penuh kedagingan Persis Layaknya orang dunia Kelakuannya seperti orang dunia Sikapnya seperti orang dunia Saya berdoa Bapak Ibu Ini Tahun 2002 ini 2022 ini Kita mau belajar Matiin caking Sungguh-sungguh Sampai akhir tahun kita Belajar terus Setiap hari Pikul salib Sangkal diri Nikmatin jalan sama Tuhan Gak enak Pak Menderita Pak Aku di fitnah Pak Aku dihanatin Pak Aku ditinggal selingkut Jalan terus sama Tuhan Jangan banyak cerewet Sama Tuhan Jangan banyak komplain Jalan terus sama Tuhan Pak gak kuat rasanya Ada Tuhan yang mampu menguatkan Kalau fokusmu ada masalah Kamu gak kuat Fokus sama Tuhan Perkatakan janjinya Doa hubunganmu Bener dengan Tuhan Pak gak kuat Tuhan sanggup kuatkan Tuhan berjanji Tidak akan pernah meninggalkan kita Selama-lamanya Dia menyertai Dan tinggal di dalam kita Gak usah takut Gak usah gentar Tuhan mampukan kita untuk berjalan Kalau sepanjang tahun ini Kita belajar mati daging Pikul salib sanggal diri Kita akan lihat tahun 2023 Itu adalah tahun promosi Kita akan dipromosi ke dalam level yang berbeda Tuhan akan bawa kita Dalam proses Dalam peninggian Seperti yang dia mau Tuhan siapkan tahun 2023 Lebih hebat daripada tahun 2022 Orang lain boleh bilang 2023 akan ruwet Akan kacau Dengarin baik-baik 2023 adalah tahun gemilang Kita akan melihat promosi Dan peninggian yang datangnya dari Tuhan Mulai hari ini Persiapkan sesuatu yang ajaib Untuk melihat keajaiban Tuhan Bersama Tuhan Keajaiban yang Tuhan sediakan Di tahun depan Mulai hari ini Kita akan melihat sama-sama Tuhan akan bawa kita ke dalam level yang berbeda Dimulai Pikul salib Sangkal diri Matiin daging Dan egomu Dan hawa napsumu Ada orang yang hobinya marah Kendalikan Matiin Taklukkan pada pusat gendak Tuhan Ada yang sukanya hobinya Bercina Matiin keinginan dagingmu Serahin ke Tuhan Gak kuat Gak mampu Datang kepada Tuhan Tuhan mampu memberikan kemampuan Ada orang yang gampang tersinggung Gampang marah Gampang sakit hati Kalau engkau masih dikuasain seperti ini Dagingmu yang akan mengontrol dan mengendalikan Jadi orang yang keras kepala Bertobat Minta Tuhan lembutkan Belajar melepaskan pengampunan Belajar hidup benar Belajar hidup takut akan Tuhan Ada orang-orang yang terbelanggu Tahun ini Dengan berbagai macam hal Ambil keputusan Datang kepada Tuhan Berdoa Minta Kekuatan secara ilah Tuhan Sanggup Memulihkan hidupmu Tuhan Sanggup memulihkan hidupmu Dengan caranya yang ngajak Tahun ini Kita mau komitmen Kita harus keras dengan diri kita sendiri Semua Yang menyeret kita hidup dalam dosa Semua yang menyeret kita Hidup tidak dipimpin roh kudus Matiin Serahin sama Tuhan Kalau enggak Daging ini akan kontrol Daging ini akan menghalangi Rencana Tuhan digendapi di muka bumi ini Daging ini harus takluk dan tunduk Kepada pimpinan roh kudus Amin Saya berdoa Ada orang-orang Yang sedang mendengarkan saya ini Sedang bergumul dengan dosa dan kelemahannya Datang kepada Tuhan Datang kepada Tuhan Ngomong sama Tuhan Serahin kelemahanmu sama Tuhan Tuhan akan pulihkan hidupmu Ada beberapa orang yang Tercerat hidup dalam kenajisan Dosa dan perjinahan Bahkan ada beberapa orang kumpul kebu Ambil keputusan untuk bertobat Matiin semua keinginan Hawa nafsumuh Dengarin baik-baik Setelah kita ambil komitmen Untuk hidup benar Dan hidup takut akan Tuhan Bukan berarti masalahmu selesai Kamu akan ngadapin tantangan Hadapin godaan Ngadapin ujian Ngadapin pencobaan Yang begitu berat Tapi tetap fokus matamu sama Yesus Bergaul setiap hari dengan roh kudus Minta kekuatan secara ilahi Minta kekuatan yang powerful Yang dasat Yang datang dari Tuhan Tuhan sendiri Yang akan memberikan kemampuan Untuk hidup benar Dan hidup takut akan Tuhan Dan hidupmu mempermuliakan Nama Tuhan Saya berdoa Sungguh-sungguh Orang yang sedang bergumul Hari ini Hidup dikuasain daging Dan hawa nafsumuh Ada orang yang dihidup Dikuasain yang kepahitan Bahkan dihidup Dikuasain yang ketakutan Bertobat Balik sama Tuhan Cari Tuhan Bangun hubunganmu dengan Tuhan Milikin keintiman dengan Tuhan Tuhan Akan buat sesuatu yang ajaib Dalam hidupmu Dia akan bikin terobosan Dia akan lakukan sesuatu yang powerful Dan namanya akan ditinggikan atas hidupmu Namanya akan disebut atasmu Keluargamu Anak cucumu Akan melihat kemuliaan Tuhan yang bersinar Terang melalui hidupmu Amin Belajar Kita menaruh semua kehendak kita Keinginan kita Kemauan kita Pikiran kita Pada pusat kehendak Tuhan Kita akan lihat Tahun depan Tahun yang powerful sekali Tahun promosi dan peninggian Tahun kita dibukakan sesuatu yang ilahi Bahkan dicurahkan Kelimpahan yang datang dari Tuhan sendiri Hidup kita akan menikmati kebajikan dan kemurahan Tuhan Amin Tutup matamu Tutup alkitabmu Kita berdoa Bapak Terima kasih buat anugerahmu Buat kesetiaanmu Buat firmanmu Kami matrikan firman ini dengan darah anak dombalah Terpat Terpatir dalam Allah Batin kami Amamu berdoa Firman ini jadi kehidupan Dan amamu berdoa Setiap orang yang mendengar firman ini Sedang bergubul Sedang struggle Sedang hidup dalam dosa Tuhan berikan kemampuan Kekuatan mereka Ambil keputusan untuk hidup benar Hidup takut akan Tuhan Hidup mencintai Tuhan Hidup respek dan hormat sama Tuhan Berkati Setiap orang yang mendengar firman ini Mereka dipulihkan Diberkati Dibukakan jalan Disertain Tuhan Hidupnya Apa saja yang dikerjakan tangan itu Tuhan bikin berhasil Diberikan umur panjang dan sejahtera Amamu berdoa Orang yang sakit Dan mengalami kelemahan tumbuh Oleh bilur Yesus Oleh darah Yesus Jadi langkau tahir Jadi langkau sehat Jadi langkau sembuh Pengharapanmu Hanya Dalam Nama Yesus Kristus Tuhan Terima Kasih Tuhan Kami kembalikan segala hormat Pujian pengagungan Buat Raja kami yang mamulia Dalam nama Yesus Haleluya Amin And God bless you Selamat menikmati